Pendekar Bloon Jilid 16 Heboh Wisma Perdamaian Sunyi Senyap Padahal di dalam Wisma itu sedang berkumpul tujuh tokoh yang menjabat sebagai Ketua Partai Persilatan Besar Hui Gong Tai Su Ketua Partai Sio Lim Si Ang Bin To Jin Ketua Partai Butong Pei Hang Hang To Jin Ketua Partai Go Bi Pei Ho Asin Ketua Partai Kepang atau Pengemis Cheng Sian Su Tai Ketua Partai Kun Lun Pei Su Gong In Ketua Partai Kong Tong Pei dan Pang Tutik Wakil dari Partai Ho Asin Pei Mereka tengah merundingkan rencana untuk menghadapi undangan dari dua orang Kim Tian Chong dari Gunung Hang San dan Gunung Tai San Bahwa Kim Tian Chong itu sudah meninggal memang tak dapat disangsikan Karena ketujuh Ketua Partai Persilatan itulah yang mengurus penguburannya Tiba-tiba Cheng Sian Su Tai berkata, Tai Su dan To Tiang, kembali pada persoalan Kim Tai Hiap, adakah To Tiang sekalian percaya bahwa Kim Tian Chong itu hidup kembali? Tidak, sahut Ang Bin To Jin Benar, tak mungkin orang mati dapat hidup kembali seru Hang Hang To Jin dari Go Bi Pei Juga Su Gong LN Ketua Kong Tong Pei mendukung pemiataan kedua imam itu Cheng Sian Su Tai mencurah pandang ke arah Hui Gong Tai Su Karena selain dianggap sebagai Partai Persilatan yang tertua, pun Siao Lim Si itu dipandang sebagai sumber dan ilmu silat dunia Tiong Goan Hui Gong Tai Su seorang pada ritua yang luas pengetahuan dan tinggi kepandaian On Mi Tohut Seru Kepala Gereja Siao Lim Si itu ada dua hal yang dapat kita gariskan tentang peristiwa aneh pada diri Kim Tai Hiap Pertama, kita kupas dulu sampai di mana luasnya ilmu silat itu Ilmu silat yang diajarkan Guru Besar Cikal Bakal Siao Lim Sialah Tatmo Chou Suya Bertujuan untuk ilmu bela diri dan membangkitkan kegairahan semangat para padri Jadi Talmo Chou Suya benar dua hendak menjalankan apa yang menjadi sari pelajaran agama hut kau Bahwa kecuali Membersihkan batin kita ke arah kesucian, pun Jasmani kita harus bersih Bersih dari penyakit Karena dengan badan yang sehat dan bersih dapatlah pikiran kita lebih terang dan semangat lebih bergairah Sehingga memudahkan kita melakukan pelajaran dua dan peraturan dua yang ditentukan oleh gereja Hui Gong Tai Su berhenti sejenak lalu melanjutkan pula Ilmu bela diri yang diajarkan Chou Suya itu selain tata gerak tangan dan kaki Pun juga ilmu untuk mengatur pernapasan dan hawa murni dalam tubuh Misalnya semedi dan menjalankan pernapasan Perkembangan selanjutnya amat mengembirakan hati Chou Suya Sehingga beliau telah mengajarkan ilmu yang lebih tinggi dan makin tinggi Chou Su pun telah menulis berpuluh-puluh kitab tentang ilmu silat yang sakti Xiao Lim Si mempunyai 72 ilmu pusaka yang sakti Sedemikian banyak dan hebat ilmu pusaka itu Sehingga sejak beratus tahun setelah Tat Mo Chou Su meninggal Tak ada seorang Chiang Bun Jin, ketua Xiao Lim Si yang mampu menguasai seluruh ilmu itu Kembali Hui Gong Tai Su berhenti Para ketua partai persilatan dia mendengarkan dengan penuh perhatian Di antara ilmu pusaka yang sukar dipelajari dan jarang terdapat di dunia Yalah yang disebut ilmu menghentikan pernapasan sampai beberapa hari Seorang yang dapat menguasai ilmu itu dapat merubah dirinya seolah-olah seperti orang mati Tetapi dalam beberapa hari atau setiap waktu yang Ihtai Su hendak maksudkan bahwa tokoh sesakti Kim Tai Hiap bukan mustahil juga menguasai ilmu Menghentikan pernapasan itu cepat Cheng Sian Sutai melanjutkan On Mi Tohut Seru Ketua Xiao Lim Si pula Seringkali peristiwa di dunia ini tidak seperti yang kita harap Banyak peristiwa dua yang terjadi di luar dari persangkaan orang Kim Tai Hiap seorang pendekar besar dalam zamannya Tidaklah mengheran kalau andai kata dia memiliki ilmu pernapasan taraf setinggi itu Tetapi memang suatu kemustahilan apabila Kim Tai Hiap berbuat sesuatu yang tak terjangkau oleh pikiran kita Maka sekarang baiklah kita tinjau pribadi Kim Tai Hiap Kim Tai Hiap adalah seorang pendekar besar yang telah menyelamatkan dunia persilatan pada masa itu dari tindakan pemerintah Goan Seru Cheng Sian Sutai Kim Tian Chong seorang jago sakti yang dapat mengalahkan beberapa tokoh yang hendak mengacau dunia persilatan Seru Ang Bin Tojin pula Satu demi satu ketua peisilatan itu memuji kesaktian dan keperwiraan Kim Tian Chong semasa hidupnya Tetapi dia tetap seorang manusia biasa, tiba-tiba Hoa Sin melantangkan suara sumbang Tepat, manusia yang mempunyai kekurangan dan kelemahan Keburukan dan kepalsuan, sambut Pang Tutik dengan kata dua yang lebih tajam lagi Oleh karena itu Pang Tai Hiap dan Hoa Pang Chu Anggap bukan suatu kemustahilan kalau Kim Tai Hiap melakukan hal dua yang semacam itu Tanya Cheng Sian Sutai Aku tak menyangkal, kata Hoa Sin Aku pun tak menolak, seru Pang Tutik Dengan dasar apakah Hoa Pang Chu dan Pang Tai Hiap mengatakan demikian Tanya ketua Kun Lun Pei itu pula Dasarnya dia itu seorang manusia yang tak lepas dari kekurangan, sahut Hoa Sin Misalnya, perbuatannya terhadap Hiang Hiang Nio Chu, Hek I Jin Dan mungkin masih banyak lagi wanita dua yang tak kita ketahui Karena menilik bahwa Kim Tai Hiap membangun kebesaran namanya itu Bukan semata metu didasarkan atas kesaktian ilmu silatnya belaka Pun pada kecerdasan otaknya yang hebat dalam merancang siasat menghadapi musuh seru Pang Tutik Dan setelah berhasil mendirikan nama yang harum Apakah perlunya Kim Tai Hiap berbuat Misalnya pura dua mati lalu hidup kembali dan berganti warna Bukankah tanpa itu dia sudah diagungkan orang sebagai pemimpin dunia persilatan Mengapa dia harus mendirikan perkumpulan baru lagi Cheng Sian Sutai mencurah pertanyaan dua Itulah keandahan dari makhluk yang disebut manusia Sahut pengemis Sakti Hoa Sin takkan pernah mengenal puas takkan pernah mengenal ketenagan Manusia itu pembosan Selalu menginginkan apa dua yang baru Mungkin dia menganggap susunan kehidupan dalam dunia persilatan dewasa ini kurang memadai dan perlu dirombak sesuai yang dicita-citakan kata Pang Tutik Kalau hanya mendinginkan hal itu Bukankah lebih baik dia berterus terang kepada sekalian partai persilatan dan mengutarakan maksudnya Perlu apa dia harus melarikan diri ke Hang San atau ke Tai San Dan kalau memang Sungkan melakukan hal itu Mengapa dia tak berganti nama saja dan tetap memakai nama Kim Tian Chong Desak Cheng Sian Sutai Sutai, Hoa Sin menangkis bahwa Kim Tian Chong di Hang San dan Kim Tian Chong di Tai San itu benar pelarian Dari Kim Tai Hiap sungguhnya, barulah dugaan saja Benar atau keliru, baiklah kita buktikan setelah berhadapan muka dengan mereka Dan mengapa Sutai memperbincangkan soal itu? Bukankah saat ini kita tiada lain pilihan kecuali menolak atau menerima undangan mereka seru Pang Tutik Kalau menurut Pang Tai Hiap, bagaimanakah kita harus bertindak, menerima atau menolak? Kata Cheng Sian Sutai Omi Tohut cepat hui gong tai su mencegah terjadinya perbantahan sengit Sekarang setelah cukup kira buat penilaian, marilah sekarang kita mengambil keputusan Kita menerima atau menolak undangan itu? Dan kalau menerima, kemanakah kita harus pergi ke Hang San atau ke Tai San? Sejenak sunyi, tiba-tiba Cheng Sian Sutai membuka suara Menurut umatku, baiklah kita bertindak begini Menolak undangan, berarti mereka akan datang ke markas kita masing dua Ini berbahaya karena kekuatan kita tercerai berai Maka terpaksa kita harus datang Untuk menyelamatkan anak murid perguruan kita dan seluruh kaum persilatan dan bahaya kewancuran Aha, apakah Sutai sudah memastikan bahwa kedua Kim Tian Chong sakti sekali Sehingga tenaga kita bertujuh ini tak mampu menghadapinya seru pengemis sakti Hoa Sin? Itulah yang justeru akan kita selidiki lebih dulu Sahut Cheng Sian Sutai Metus sekalian orang mencurah ke arah rahib dari Kun Lun itu Maksudku begini, katanya pula, sekarang baru akhir bulan tujuh, jadi kita masih ada waktu setengah bulan dari Tanggal undangan itu Nah, marilah kita pilih salah satu, ke Hang San atau ke Tian San Kita beramai-ramai menyelidiki dulu bagaimana Kim Tian Chong di situ Apabila Kim Tian Chong itu memang hanya Kim Tian Chong gandungan dan hanya bangsa cecunguk yang berpetualang, kita ringkus saja Bagaimana kalau dia walaupun gandungan tetapi seorang tokoh yang sakti tanya Ang Binto Jin? Kita jajal dulu kepandainya sampai di mana, apabila memang lebih sakti, kita masih ada waktu untuk berunding lagi mengambil keputusan yang terakhir Kata Cheng Sian Sutai Wajah Wigong Taisu mengerut terang Kepala gereja Siao Lim Si itu sering tak berseru, rasanya pendapat Sutai itu memang yang paling sesuai kita jalankan Beberapa ketua partai persilatam pun tar empatnya mulai menyetujui Hanya tiba-tiba saja pengemis Sakti Hoa Sin berseru, masih kurang lengkap perlu ditambah lagi Cheng Sian Sutai berpaling ke arah pengemis Hoa yang banyak mulut tetapi memang sering mempunyai buah pikiran baik Api yang perlu ditambah tanyanya Kedua-duanya Hang San dan Tai San harus diselidiki agar kita dapat kegambaran jelas siapa sebenarnya mereka itu seru pengemis Sakti Ah, Wigong Taisu menghela nafas, memang apabila mungkin hal itu dapat kita jalankan Tetapi tenaga kita terbatas, aku khawatirkan jika terpecah belah dan kekuatan kita akan lemah Tidak Taisu, kekuatan kita tetap kokoh, karena yang akan menyelidiki ketaisan itu hanyalah seorang saja, seru Hoa Sin Siapa Hwigong Taisu? Aku jawab pengemis Sakti Hoa Sin Aku sendiri yang akan menyelidiki Kim Tian Chong yang seorang itu Engkau tidak sendirian, Hoa Pangcu Akulah yang menemani engkau tiba-tiba Pangcu tik berseru Para ketua partai persilatan terkesiap mendengar kesediaan kedua tokoh itu Namun mereka menganggap masalahnya amat gawat Harus lekas mendapat pemecahan yang sesuai Mereka tahu siapa pengemis Sakti Hoa Sin Ketua partai Kepang itu bukan saja memiliki kepandayan yang luar biasa Pun luar biasa juga perangainya dan kecerdasannya Apalagi Pang tutik juga bersedia menemani Taisu, kata Ang Binto Jin Masalah ini amat gawat dan perlu penyelesaian secepatnya Aku setu dengan pandangan dan kesediaan Hoa Pangcu Kita berlima yang menuju ke Gunung Hang San dan Hoa Pangcu Bersama Pang Tai Hiap yang menyelidiki ke Gunung Taisan Kita putuskan saja hal ini agar dapat menentukan Kapan kita harus berkumpul di Paseban Wisma Perdamaian lagi Huigong Taisu termenung Ia tak mau cepat dua mengambil keputusan Tetapi dalam renungannya itu ia tak berhasil menemukan daya yang lebih baik daripada yang diusulkan Hoa Sin Maka setelah ditawarkan kepada ketua partai persilatan dan mereka memberi persetujuan Dan akhirnya ketua gereja Solem itu memutuskan Walaupun kita tak tegah hati melepas Hoa Pangcu dan Pang Tai Hiap berdua menuju ke Taisan Namun, karena masalah yang kita hadapi memang memerlukan suatu penyelesaian yang cepat dan teliti Kami pun setuju usul Hoa Pangcu tadi Kita terpaksa, paling lambat tiga hari sebelum tanggal 15 bulan 8 Kita harus berkumpul di Wisma ini pula untuk mengatur langkah yang perlu Serempak pada pembicaraan meningkat pada keputusan itu Masuklah Tio Goan Pa, murid pertama dari Kim Tian Chong Masuk ke dalam Paseban dengan membawa hidangan minuman Sedang mereka sibuk menghidangkan minuman itu kepada ketujuh partai persilatan Maka pembicaraan mereka pun masih tetap berlangsung Apabila pada hari itu, ya ku ulang sekali lagi Ialah tiga hari sebelum tanggal 15 bulan 8 Kata Hui Gong Tai Su, ada pihak yang tidak datang Berarti pihak itu tentu tertimpah bahaya Dan kita harus lekas-lekas menyusul untuk memberi bantuan Kemudian dia putuskan pula Karena Hang San lebih dekat Maka kelima ketua partai persilatan lah yang menuju ke gunung itu Sedang pengemis Sakti Hoa Sin dan Pang Tutik menuju ke Taisan Menjelang keputusan ditetapkan Tiba-tiba Goan Pa berkata maaf para Taisu, Tau Tiang dan Pang Cu sekalian Gian Pa hendak mohon bicara Hui Gong Tai Su berpaling, silahkan, si cu Menurut pandangan Goan Pa yang picik, kata pemuda murid ke satu dari almarhum Kim Tian Cong itu Persoalan menghadapi kedua orang yang mengaku sebagai suhu itu Merupakan persoalan seluruh dunia persilatan Maka sebaiknya segenap kaum persilatan dan tokoh dua dapat diikut sertakan dalam persatuan kita Hui Gong Tai Su dan sekalian ketua partai persilatan mengangguk dan membenarkan Oleh karena ini, apabila Toti yang sekalian dapat menyetujui Aku hendak membantu menjalankan tugas untuk mengundang tokoh dua dan kaum persilatan yang tak tergabung dalam ketujuh partai ini Supaya pada tanggal 12 bulan 8 nanti berkumpul di sini guna menentukan langkah bersama Usul pemuda itu telah disambut dengan gembira oleh segenap ketua partai persilatan yang hadir Bagus tak kecewa si Chu menjadi renurit kesayangan dari Kim Tai Hiap Seru Wi Gong Tai Su Guru Naga, murid tentu harimau Go An Pa mengucap kata dua merendah Kemudian ia berkata pula, agar perutusan ini berhasil Mohon Tai Su dan sekalian ketua partai persilatan sudi memberi surat tugas kepada Go An Pa Agar Go An Pa mendapat kepercayaan mereka dan tugas itu dapat Go An Pa selesaikan dengan baik Alasan yang dikemukakan anak muda itu memang tepat Tanpa surat yang dibubungi tanda tangan dari para ketua partai persilatan itu Tentulah sukar bagi Go An Pa untuk mengundang mereka Memang benar, bahwa banyak sudah tokoh persilatan luar yang kenal pada Go An Pa sebagai murid dari Kim Tian Chong Tetapi hal itu bukan satu jaminan bahwa mereka akan percaya pada undangan Go An Pa Hui Gong Tai Su pun segera menulis surat undangan Setelah dibubungi tanda tangannya dan keenam ketua partai persilatan yang lain, surat itu pun diberikan kepada Go An Pa Demikian setelah semua persiapan telah diselesaikan, berangkatlah rombongan ketua persilatan itu menuju ke Hong San dan ke Thaisan Go An Pa pun mulai turun gunung Pengemis, Jembel Bengawan Yangtse atau Tiangkang, merupakan sungai yang terpanjang di daerah Tiong Go An Panjangnya tak kurang dari 5.800 mil berasal dari gunung Bayangkara daerah Tibet Dan jauh bermuara di kota Lamkia, Nanking Dunia persilatan membagi daerah kaum persilatan yang menetap di utara sungai Tiangkang, disebut daerah Kangpak Dan yang di sebelah selatan sungai disebut daerah Kanglam Wilayah Kanglam, merupakan bagian tengah dari bengawan terpanjang itu Saat itu di sebuah gunung di luar wilayah Kanglam tanpa kesibukan yang luar biasa Sejak pagi tidak putus-putusnya orang berbondong-bondong naik ke gunung Hong San Di sepanjang jalan yang menuju ke puncak gunung penuh dengan orang jualan Penjual dua makanan dan minuman sama mendirikan kubu dua daerah untuk menjajakan dagangannya Sepintas keadaan, gunung hampir menyerupai sebuah pasar malam kecil Di antara sekian banyak orang yang masih berkerungun di kaki gunung Tampak dua orang lelaki ikut menerjunkan diri dalam lautan manusia Yang seorang, seorang kakek tua yang rambut dan jenggotnya sudah memutih Membawa sebatang tongkat bambu, sedang yang seorang, pun seorang tua mirip dengan seorang petani Kedua orang tua itu singgah di sebuah kedai makan dan memesan beberapa hidangan Ruang kedai makan itu penuh Dengan pengunjung, rupanya mereka pendatang dua dari lain daerah Pelayan tercengang ketika mendengar pesanan si kakek berjenggot putih yang minta kuah daging anjing Tetapi anjingnya yang masih kecil Potong kakinya, sisakan badannya Buang isi dalam badan anjing kecil itu dan isilah dengan isi kaprikasih jahe dan tuang sedikit arak Kata kakek berjenggot putih itu Pelayan melongo Hai, apakah engkau tuli tegur orang tua berjenggot putih itu? Tidak loh ya, tuan Kami mendengar jelas pesanan tuan Tetapi selama ini kami belum pernah masak semacam itu, kata pelayan Ho, apa-apaan ini? Mengapa rumah makan tak mengerti masakan begitu? Sungguh loh ya, sahut pelayan Kami memang belum pernah menerima pesanan semacam itu Hektometer, kakek berambut putih itu mendengus kalau begitu boleh ganti dengan tokak kau lobak Tau Tau loh ya, kata pelayan Bukankah daging babi dan ayam panggang diiris-iris dan diberi bumbu atasnya? Tolol Uh, bentakan kakek berjenggot putih hampir sekeras geledek sehingga pelayan yang terpisah tiga langkah dihadapannya terkejut Tersurut dua langkah ke belakang dan mementur meja lain Kebetulan yang duduk di meja itu Seorang telaki setengah tua Yang seorang bertubuh gemuk dan yang seorang kakinya buntung satu Seorang kaki buntung kebetulan menghadap ke sebelah muka sehingga membelakangi meja tempat kedua orang tua berjenggot putih itu Sehingga tetamu berkaki satu itu tak tahu kalau hendak dibentur oleh tubuh si pelayan Tetapi punggung lelaki berkaki satu itu seperti tumbuh mata Selekas tubuh si pelayan hendak membenturnya Tiba-tiba ia tamparkan tangan kanan ke belakang dan pelayan itu pun terdorong ke muka lagi Bahkan keras sekali tubuhnya seperti diayun kembali ke arah meja tempat kedua kakek itu Berhenti tiba-tiba pula kakek berjenggot putih membentaknya Dan seperti anak kecil yang menurutkan kata pelayan yang berayun keras itu pun berhenti dua langkah di depan meja Wajah pelayan itu pucat lesi Tubuhnya gemetar Tiba-tiba kakek jenggot putih itu tertawa Hai, kenapa engkau ini? Apakah engkau sakit ayan? Tidak Kala pelayan, tetapi Tetapi bagaimana? Ketika loya mementak, tubuhku seperti terdorong angin keras Hampir saja aku membentur tetamu yang duduk di belakang itu Dan aneh, tiba-tiba tubuhku pun didorong oleh angin keras sehingga melayang balik ke sini Ha, ha orang tua jenggot putih itu tertawa itu namanya engkau menderita penyakit ayan kambing Ayan kambing pelayan melongo Ya, sahut kakek jenggot putih, penyakit ayan itu beberapa jenis Ada ayan kambing, ayan anjing, ayan babi, ayan gila Oh, desah pelayan Tiba-tiba pelayan itu tegang wajahnya dan berseru Tetapi loya, bagaimana tandanya kalau aku menderita sakit ayan kambing? Ayan kambing itu apabila mendengar suara bentakan yang keras sekali Dia terus terhuyung-huyung dan gemetar tubuhnya Ayan anjing kalau tahu orang membawa pentung atau senjata Dia terus melolong-lolong seperti anjing kaki buntung Ayan babi kalau kekenyangan makan dan minum berlebih Iebihan tentu akan kumat dan berkuit dua Seperti babi gemuk hendak disembelih Kalau ayan gila, sekali kumat terus menggelapar-gelapar di tanah dan mulutnya berbuih Oh, pelayan itu mendesah Sekarang dengarkan pesananku, kata kakek berjenggot putih pula Lokak kau lobak ialah anjing berkaki buntung yang dagingnya diiris-iris dipanggang dan diberi bumbu Selain tokak, kaki buntung, pun anjing itu harus gemuk Pelayan itu terlongong, serunya sesaat kemudian Jika masakan daging anjing, kami bersedia Yang gemuk pun, kami dapat mengusahakan Tetapi kalau tuan minta yang kaki buntung, wah, sukar Tidak anjing, apapun boleh Pokok asal yang berkaki buntung, seru kakek berjenggot putih Lekaslah karikan, aku sudah lapar Pelayan itu tak berani membantah dan terus masuk ke dalar Loheng, mengapa engkau hendak mempermainkan pelayan itu Tanya kawannya siorang tua berbaju biru Kakek jenggot putih tertawa lalu menjawab dengan bisik Dua, kedua tetamu di sebelah muka kita itu memiliki sepasang metu yang luar biasa tajamnya Kakek baju biru terkesiap Kini ia baru menyadari bahwa kawannya, si kakek jenggot putih itu Menaruh perhatian pada kedua tetamu Lebih terkejut pula ia mengetahui bahwa kedua tetamu itu Yang seorang berkaki buntung dan yang seorang lagi bertubuh gemuklah tersadar Loheng, apakah engkau hendak mengolok mereka? Kakek baju biru itu gunakan ilmu menyusup suara yang disebut Coan Injip Bi Bibir bergerak tetapi tak mengeluarkan suara sehingga lain orang tidak dapat mendengarkan Kakek jenggot putih itu segera mendengar telinganya ternih yang oleh suara lengking halus dari kawannya Hanya sekedar menyelidiki, sahut kakek jenggot putih dengan ilmu menyusup suara juga Oh, desu kakek baju biru, kenalkah Loheng pada mereka? Tanda tanya Kalau tak salah, yang berkaki buntung itu-itu bernama Tok Kak Sin Git Hang Lui dan Yangi Gemuk bernama Poan Git Kayao Yong Tok Keduanya termasuk kelima tokoh partai jembel yang disebut Gokot Sin Git atau Lima Datuk Jembel Kata kakek jenggot putih Mengapa Loheng hendak mengganggu mereka tanya si kakek baju biru pula Mereka tentu akan hadir dalam pertandingan di gunung ini Main dua sedikit dengan mereka, kurasa tak jadi persoalan Tiba-tiba kakek jenggot putih itu menguap, huah, kurang ajar Mengapa begitu lama tak juga seksai masakanmu Mataku mulai ngantuk Sabarlah, Loheng, kata kakek baju biru Tetapi kakek baju biru tak dapat melanjutkan kata-katanya lebih panjang Karena dilihatnya kakek jenggot putih itu sudah mengulaikah kepalanya ke atas meja dan tidur Aidea pengantuk benar seru kakek baju biru seorang diri dengan suara keras Tiba dua telinga kakek baju biru ternih yang suara kakek jenggot pulih Lote, harap engkau keluar pura dua buang air Coba saja mereka nanti akan berbuat apa Kakek baju biru itu tahu bahwa kawannya memang berwata aneh tetapi cerdas pikirannya Tentu ada sebabnya mengapa dia begitu menaruh perhatian kepada kedua tetamu yang berkaki buntung dan bertubuh gemuk Tanpa melihat ke arah kedua tetamu itu, kakek baju biru pun segera berbangkit dan menghampiri seorang pelayan untuk menanyakan tempat buang air Kini hanya tinggal kakek jenggot putih seorang diri tidur dengan kepala rebah di meja Jiko, aku hendak mengerjakan kakek gila itu tiba dua seorang gemuk berkata kepada si kaki buntung lalu berbangkit dan terus menghampiri ke tempat kakek jenggot putih Secepat kilat dia menutup dua buah jalan darah pada tubuhku kakek jenggot putih itu Kakek itu bergeliatan lalu diam lagi Engkau apakan dia? Longgo tanya si kaki satu ketika kawan fa yang gemuk duduk kembali Longgo artinya saudara yang kelima Kalau dia bangun, dia tentu akan berjingkrak-jingkrak seperti orang menari tetapi mulutnya bisa menjadi gemuk Si kaki buntung tertawa, ah engkau memang suka mengolok-olok orang Seorang kakek tua menari-nari tetapi tak bisa omong, tentu akan menimbulkan buah tertawaan orang Kita lihat saja, kata si gemuk tertawa Tak berapa lama kakek baju biru muncul kembali dan mengambil tempat duduk di hadapan kakek jenggot putih Ai, mengapa masih mendengkur seru kakek baju biru itu? Pelayam pun muncul dengan membawa hidangan yang dipesan Setelah meletakkan di atas meja, pelayan itu pun pergi Loheng, bangunlah, hidangan sudah datang, seru kakek Baju biru seraya menggolek-golekkan tubuh kawannya Tetapi kakek jenggot putih itu tetap tak bangun Loheng, bangun, akhirnya kakek baju biru sedikit menggunakan tenaga untuk mengangkat kepalanya Kakek jenggot putih itu menggeliat Tiba-tiba ia berdiri terus berjingkrak-jingkrak menari Hai, Loheng, kenapa engkau kakek baju biru serentak berdiri? Tetapi kakek jenggot putih itu tak menghiraukan dan tetap menari-nari Sekalian tetamu terkejut menyaksikan peristiwa itu Tetapi tidak seorang pun yang berani mengatakan bahwa tadi si tetamu gemuk yang menghampiri ke tempat kakek jenggot putih itu Loheng, tiba-tiba telinga kakek baju biru itu mendengar ngiyang suara si kakek jenggot putih Aku akan menghampiri ke muka meja kedua orang itu Dan engkau supaya pura dua hendak memegang aku tetapi nanti kudorong tubuhmu kuat dua hingga engkau terlempar jatuh ke arah meja mereka Berusahalah untuk menyambar tongkat si kaki buntung kejarlah aku keluar dari rumah makan ini Kakek baju biru itu heran mengapa kawannya begitu mati-matian hendak memusuhi kedua tetamu itu Tetapi ia tahu, tak nanti kakek jenggot putih itu akan berbuat begitu bila tak ada sebabnya Dalam ia merenung, dilihatnya kakek jenggot putih sudah menuju ke muka meja kedua tetamu yang dimaksud Cepat dia memburunya Loheng, engkau kenapa kakek baju biru terus memburu seraya hendak mendekap? Tetapi tiba-tiba kakek jenggot putih mendorongnya Karena tak menyangka nyangka kakek baju biru pun terhuyung-huyung ke belakang dan tepat menimpah ke meja tempat si kaki buntung dan si gemuk Berak, meja terbalik dan mangkuk, piring pun menumpah jatuh berhamburan ke lantai Masakannya tumpah, mangkuknya pecah Si kaki buntung dan si gemuk tak menyangka kalau akan menderita kejadian semacam itu Layang tubuh kakek baju biru yang didorong oleh kakek jenggot putih sedemikian derasnya sehingga mereka tak keburu menyikir atau menghalau Kedua orang itu cepat loncat mundur sehingga pakaiannya tak tertumpah masakan Tetapi tangan si kaki buntung dan muka si gemuk kecipratan kuah yang masih panas Si gemuk berteriak-teriak memaki, bangsat, kakek gila Tanda petik Tetapi kakek baju biru pun sudah menyambar tongkat milik si kaki buntung terus lari mengejar kakek jenggot putih Hai, kakek bangsat, hendak lari kemana engkau Tanda seru Ternyata kakek jenggot putih sudah keluar dari rumah dan kakek baju biru pun sambil mengacungkan tongkat terus lari mengejarnya seperti hendak menghajarnya Peristiwa ribut dua itu cukup membuat gaduh tetamu lain Tetapi untunglah pemilik rumah makan cukup dapat menguasai keadaan Beberapa pelayan segera mengangkat dan mengatur meja kursi yang terbalik dan mempersilahkan si kaki buntung serta si gemuk duduk lagi Longgo kata si kaki buntung, gara-garamu sehingga kita harus menderita begini Si gemuk tertawa, andai kata bukan aku cari gara dua, tentu kedua kakek gila itu sudah kuhajar setengah mati Ha, ha, si jenggot putih itu akan terus menerus menari-nari sampai 20 jam lamanya Kalau sudah berhenti menari, ia tentu akan lemas karena kehabisan tenaga Longgo, hari sudah petang, mari kita segera naik saja Mungkin saudara dua kita sudah menunggu-nunggu kedatangan kita, kata si kaki buntung Si gemuk mengiakan Dipanggilnya pelayan disuruh menghitung rekening makanan mereka Dua tail, tuan, kata pelayan Si gemuk tak menyahut melainkan merogoh saku bajunya hendak mengambil uang Tiba-tiba ia menjerit, hai, kemana uangku tanda seru Ia merogoh ke lain saku lalu berganti ke saku celana, muka belakang, kanan-kiri Habis saku dua pada baju dan celananya ditelusuri tetapi tak dapat menemukan sekeping pun juga Aneh, kemanakah uangku serunya makin bingung Jelas aku masih punya lima keping perak hancur, mengapa sekarang tak ada? Pelayan memandang kedua tetamu itu dengan kerutkan alis tetapi tak berani buka suara apa dua Jiko, seru si gemuk, jelas uangku hilang dicuri orang Siapa yang mencuri tanya si kaki buntung? Ketika mau masuk ke dalam rumah makan ini, masih ku periksa uang itu dan ternyata masih berada di saku celanaku Mengapa sekarang hilang? Tanda petik Tetapi di sini engkau tak pergi kemana-mana lagi dan tak berjumpah dengan orang lagi Kecuali tadi engkau menghampiri kakek jenggot putih Hai, Longko, apakah tak mungkin uangmu dicuri si kakek jenggot putih tadi? Si gemuk merenung sejenak lalu berkata, ah, rasanya tak mungkin dia dapat mengambil uang itu Memang tadi tangannya bergeliat menjamah tubuhku tetapi setelah ku tutup jalan darah pelemasnya, dia tak berkutik lagi Jiko, apakah engkau tak membawa uang? Si kaki buntung gelengkan kepala, aku jarang membekal uang Dan apa perlunya harus membekal uang? Tiap saat dimanapun saja, apabila aku butuh, aku dapat pinjam pada orang dua itu Yang dimaksudkan dengan kata pinjam itu, bukan pinjam sesungguhnya melainkan mengambil Dengan kepandainya yang sakti, apabila perlu pakai uang, ia dapat masuk ke setiap gadung tanpa diketahui pemiliknya Ah, pinjam saja kepada pemilik rumah makan ini Kita tulis bon Seturunnya dari gunung kita bayar, kata si kaki buntung Si gemuk setuju Katakan kepada pemilik rumah makan ini, uangku hilang di copet orang maka terpaksa aku hutang dulu Nanti setelah turun gunung ku bayar, kata si gemuk kepada pelayan Pelayan itu kerutkan dahi Ia sudah tak senang melihat tingkah si gemuk yang mencelaki seorang kakek jenggot putih hingga kakek itu menari dua Merusakkan beberapa mangkuk piring dan lari tanpa membayar hidangan yang dipesannya Mendengar ucapan si gemuk hendak pinjam pembayaran makanan Pelayan itu berseru tak senang hati Maaf, tuan, kami tak kenal tuan, apa? Dan tuan pun yang menyebabkan seorang tamu sampai menari-nari dan memecahkan beberapa mangkuk Itu tak apalah, kami takkan minta ganti rugi Tetapi untuk hidangan yang tuan makan, kami harap tuan suka membayar keningnya Kurang ajar, engkau tak percaya kepada ku sentasi gemuk seraya deliki mata Bukan tak percaya, tuan, kata si pelayan, tetapi peraturan rumah makan kami memang harus bayar kontan Bangsat, damperat si gemuk, panggil majikanmu kemari Ah tuan, kata pelayan itu, majikan sudah memberi perintah kepadaku, tak boleh memberi pinjam kepada tetamu Bangsat tiba-tiba si gemuk menampar muka pelayan itu Pelayan menjerit sembari mendekap mulutnya Sebuah giginya telah tanggal dan mulutnya mengumur darah Pelayan itu bertubuh tegap dan kuat Karena mendapat tamparan, ia marah lalu hendak balas memukul Tetapi sebelum tinju dilayangkan, dadanya sudah didorong oleh si gemuk Pelayan itu terhuyung-huyung dan jatuh menimpah meja Melihat kawannya dianiaya, beberapa pelayan segera mengerumuni si gemuk dan hendak menyerangnya Bagus, majulah kalian semua seru si gemuk seraya menyambar salah seorang pelayan Menangkap lengannya terus didorong kepada kawah dua pelayan itu Terdengar hiruk pikuk jerit teriakan dari para pelayan yang jatuh tumpang tindih Masih si gemuk itu menyambar seorang pelayan lain terus diangkat tubuhnya, diputar-putar lalu dilemparkan Tepat ketika tubuh pelayan melayang ke pintu, tiba-tiba muncul seorang lelaki setengah tua berjalan keluar sambil menghisap pipa huncue Ketika tubuh pelayan hendak menimpah kepadanya, sekonyon-konyong lelaki itu julurkan Pipa huncuenya dezetan hebat, tubuh si pelayan pun tersanggah pipa lalu diturunkan ke lantai Setelah itu sambil menghisap pipanya pula lelaki setengah tua itu menghampiri ke tempat si gemuk Mengapa tuang lemparkan pelayan itu tegurnya? Melihat kepandayan lelaki pendatang itu, terkejutlah si gemuk Bahkan si kaki satu pun juga terliak Dia kurang ajar seru si gemuk Bagaimana kurang ajarnya itu tanya lelaki setengah tua Dia hendak memaksa aku harus membayar Padahal telah ku terangkan kalau uangku telah hilang entah di mana Aku akan menulis hutang nanti selelah turun gunung tentu ku bayar Tetapi memang peraturan di sini, setiap tetamu harus membayar kontan Kata lelaki setengah tua itu sambil menyedot pipanya Siapa engkasi gemuk mulai tersinggung Aku perlu bertemu dengan pemilik rumah makan ini Tetapi pelayan itu menolak Engkau tentu seorang tetamu, jangan ikut campur Justeru aku harus ikut campur bantah orang berpipa itu Siapa engkau bentak si gemuk Akulah pemilik rumah makan ini Si gemuk terkejut tetapi cepat ia tenangkan diri Oh, kebetulan sekali Aku memang hendak bertemu dengan engkau Wangku benar dua telah hilang maka aku terpaksa berhutang dulu Setelah keramaian di gunung selesai, tentu ku bayar Pemilik rumah makan terdiam sejenak lalu bertanya, apakah tuan hendak ikut bertanding? Tidak, hanya menonton saja, sahut si gemuk teraya berpaling ke arah kawannya Si kaki buntung pun mengangguk Apakah tuan anggauta partai Kepang? Bukan, si gemuk gelengkan kepala Anggauta partai Kepang? Bukan kata si gemuk Hektometer, kalau begitu tuan harus bayar Tiba-tiba pemilik rumah makan itu berseru Kalau aku tak punya uang Si gemuk balas bertanya dengan nada agak mengejek Boleh, kata pemilik rumah makan itu dengan tenang Asal engkau mampu menerima tiga jurus pukulan huncui ini Tiba-tiba si gemuk tertawa gelak Dua, ha, 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 jangankan tiga jurus Seratus jurus aku pun sanggup menerimanya Bagus, seru pemilik rumah makan Mari kita keluar ke halaman Habis berkata ia terus mendahului melangkah ke pintu Hai, tanda seru Tiba-tiba si kaki satu menjerit keras Sehingga si gemuk yang hendak mengikuti keluar Dain pemilik rumah makan itu pun berhenti karena terkejut Mengapa Jiko seru gemuk? Kemana tongkatku teriak si kaki satu seraya berbangkit Dan melihat kian kemari Tongkat, ah, bukankah tadi masih engkau sandarkan di kaki meja Kata si gemuk Ya, sahut ik kaki satu Setelah meja itu dilanda tubuh kakek baju biru sampai terjungkir Ku tak memperhatikan tongkat itu lagi Tau dua tongkat itu hilang Si gemuk menghampiri kehadapan pemilik rumah makan dan membentaknya Suruh pelayanmu mengembalikan tongkat Jiko ku Kalau tidak rumah makan ini tentu ku obrak abrik Tongkat pemilik rumah makan itu tertegun Ya, longkat yang dipakai Jiko berjalan Tadi reneja telah ditumpahkan seorang tetamu tua dan pelayanmu yang mengangkatnya lagi Tentu tongkat itu dibawa mereka ke dalam Lekas suruh mereka mengembalikan Pemilik rumah makan itu berseru supaya pembantu bantunya keluar semua Lalu disuruhnya mengembalikan tongkat tetamu kaki satu itu Tidak, lo ya, seru pelayan dua itu serempak, kami tak mengambil Engkau dengar tidak, kata pemilik rumah makan kepada si gemuk Tongkat itu tak diambil pembantuku Bohong seru si gemuk terus loncat menyambar seorang pelayan Dicekitnya leher pelayan itu lalu tangan kanannya diangkat Hendak dihantamkan ke kepala pelayan itu Mau mengembalikan tongkat itu atau kepalamu kuancurkan Tetapi belum sempat ia melayangkan tinjunya Pemilik rumah makan sudah loncat menusukan pipanya ke punggung si gemuk Uh, pemilik rumah makan itu mendesah kaget ketika tiba dua si gemuk Dengan gerakan yang cepat sekali sudah memutar tubuh pelayan dan Disongsongkan ke arah pipa Terpaksa pemilik rumah makan itu gelincirkan ujung pipa ke samping Sehingga hanya mengenai lengan pelayan Dan sebelum ia sempat menarik pulang pipanya Si gemuk sudah menyambar batang pipa lalu menyerempaki Dengan menendangkan kaki ke perut pemilik rumah makan Gerakan menyambar dan menendang itu hampir dilakukan dengan serempak Cepatnya bukan kepalang Pemilik rumah makan itu terkejut Lepaskan pipa ia terus loncat ke samping Hai, berhenti Sekonyong-konyong sesosok tubuh melesat masuk terus loncat ke tempat kedua orang yang bertempur itu Goyo, mengapa engkau berkelahi seru orang itu? Seorang lelaki kurus dalam pakaian yang penuh tambalan Rambut kusut masai, berwok dan rejenggot lebat Lo ciam, ia berpaling ke arah pemilik rumah makan Lupa engkau kepadaku? Oh, saudara fi, engkau Seru pemilik rumah makan dengan wajah berseri Tetapi sesaat kemudian tiba-tiba berubah tegang dua pucat Serunya pula, siapakah tuan ini ia menunjuk pada si gemuk Itulah poan sin git tau yang hok Ngero sin git ke yang nomor lima sahut lelaki itu Oh, maafkan, aku ciam kim tik punya biji metu Tetapi tak dapat melihat orang Buru dua pemilik rumah makan itu menjurah ke arah si gemuk Si gemuk atau poan sin git si jembel gemuk Aoyang hok tak lekas menyahut Melainkan memandang ke arah lelaki kurus Pemilik rumah makan saudara ciam kim tin ini adalah sahabat kita Seru orang itu Si gemuk tertawa Ah, jangan merendah diri saudara ciam Memang kalau tak berkelahi tentu tak kenal Ah, andai engkau ia mau menyebut diri Tentu iah ciam kim tik tak berani berlaku Kurang adat kata pemilik rumah makan pula Uihin atau pendatang yang bertubuh kurus itu adalah Dancu atau ketua cabang jiong pang atau partai jembel di wilayah Kiyangseh Uihin bergelar cek bintok git atau jembel beracun muka berwok Tiba-tiba ia berpaling dan bergegas menghampiri di hadapan si kaki buntung Lalu memberi hormat Ah, jia juga datang Maafkan Uihin terlambat memberi hormat Oh engkau juga datang Uitan cu Seru si kaki buntung Poan git tau yang hok dan ciam kim tik pun segera menghampiri Uihin pun memperkenalkan si kaki buntung itu kepada ciam kim tik Inilah jia, tok kak sin git hang lui Orang nomer dua dari ngero sin koai git partai jiong pang Kata Uihin Oh, ciam kim tik serta merta memberi hormat dan minta maaf atas perlakuannya tadi Kemudian ia suruh pelayan mempersiapkan sebuah meja dan hidangan baru Setelah mendengar semua penuturan jembel gemuk Oh yang hok tentang peristiwa yang terjadi di rumah makan itu Maka brok beracun Uihin it terkejut Dalam wilayah Kangse, rasanya tak ada kedua kakek yang seaneh itu Katanya, tentulah mereka berasal dari lain darah yang hendak menyaksikan pertandingan di gunung ini HMM, kalau menilik gerak-geriknya Kedua kakek itu tentu mengerti ilmu silat Eh, jelas mereka tentu orang persilatan Kalau tidak masakan mereka mengoceh kata dua yang aneh dan menyindir aku dan Ciko Belum Uihin dan ciam kim tak membuka suara Tokoh partai jembel yang bertubuh gemuk itu sudah memekik Hai, benar tentu dia Habis berkata dia terus berbangkit dan hendak melangkah pergi Tetapi secepat itu kaki satu hanglui menegur Kemana engkau nggo te? Mengejar kakek jenggot putih itu Rupanya poan sin git ao fang ho tersadar dan hentikan langkah Jelas tentu kakek itu yang mencuri uangku Sekarang aku ingat, ketika ku tutup tengkutnya Dia hendak rubuh mendekat pinggangku Ya memang dia, sahut kaki satu hanglui Karena yang mengambil tongkatku itu tentu si kakek baju biru Celaka, Jiko, kali ini kita kena dikelabui mentah dua Awyauk ho menggeram Kalau mereka berdua naik gunung Tentu mudahlah nanti kita tangkap Kayak Uihin Tidak nanti, tetapi sekarang juga kita harus mengejarnya Malu dang kalau peristiwa poan sin git ao yang ho kecopetan uang Dan tokak sin git hanglui kecurian tongkat ini Sampai tersiar di dunia persilatan Bukankah nama Ngekot sin git akan menjadi buah tertawaan orang? Tanpa berkata suatu apa tokak sin git hanglui berbangkit dari tempat duduk Go T, mari kita kejar mereka Tanda seru Uihin dan Ciam Kim, tiksi pemilik rumah makan terkejut Bagaimana tokoh nomor dua dari partai jembel itu akan berjalan apabila kakinya hanya tinggal satu? Tetapi keheranan kedua orang itu lekas terjawab ketika melihat tokoh berkaki satu itu melonjak Lonjak ke arah pintu Hanya dua tiga kali melonjak Pemimpin jembel itu pun sudah melesat keluar dari rumah makan Dengan kerum meloncat-loncat itu Tak kalahlah dia dengan orang berlari Saudara Ciam terima kasih Ui Tianjo sampai ketemu Habis berkata si Gemuk Aoyangho pun terus loncat ke pintu dan lari menyusul si jembel kaki satu Pemilik rumah makan Ciam Kim Tiktaleng dua kepala dan si Brevok beracumpun menghela nafas Sebagai ketua cabang partai jembel di wilayah Kangse Si Brevok Uihin itu merupakan tokoh yang paling ditakuti di kawasan Kangse dan perairan sungai Yangtse Tetapi menyaksikan kepandayan dari kedua tokoh partai jembel Terutama tokoh Singit Kini Kedua orang itu pun dalam dua harus merasa jari dan merasa masih kalah Tetapi kedua kakek aneh itu sudah tak berani lagi Terpaksa kaki satu Hang Lui dan jembel Gemuk Aoyangho Melanjutkan perjalanan ke Kangpak untuk menggabungkan diri dengan kawannya Haripun makin malam para pengunjung yang hendak menyaksikan keramaian di puncak gunung Hang Hau Usan itu makin bertambah ramai Apakah yang akan terjadi di gunung itu? Ternyata malam itu akan dilangsungkan pertarungan atau adu kepandayan dari dua partai pengemis yang termasyur Partai Kepang atau Partai Pengemis dan Partai Jiong Pang atau Jembel Partai Kepang telah pecah dua Yang ting di daerah selatan sungai Yangtse atau Kanglem tetap menggunakan nama Kepang Yang adi daerah utara sungai atau Kangpak Merubah diri menjadi partai Jiong Pang atau Jembel Dahulu semasa Hang Jiat Sin Kei atau pengemis sakti bertangan panas dingin Sumakiam Masih hidup Partai Kepang telah bersatu dan mengalami masa dua kejayaan Hang Jiat Sin Kei Sumakiam seorang tokoh yang selain memiliki kepandayan luar biasa Pun mempunyai kewibawaan dan kepribadian yang kuat Dia meletakkan batu dasar peraturan partai yang keras dan menjalankan peraturan itu dengan bengis Setiap anak buah Kaipang yang bersalah, tanpa pandang bulu tentu akan ditindak Lawan kawan sangat menaruh perindahan kepada Hang Jiat Sin Kei Sumakiam Suatu peristiwa mengherankan dan menyedihkan telah terjadi pada 15 tahun yang lalu Tiba-tiba Sumakiam ienyap Seluruh anak buah Kaipang telah dikerahkan untuk mencari ketua mereka yang sangat dicintai dan ditaati itu Bahkan seluruh partai dua persilatan ikut pula membantu mencari jejaknya Tetapi tetap tak berhasil Hang Jiat Sin Kei Sumakiam seolah hilang di telan bumi Tak seorang pun yang tahu di mana beradanya ketua Kaipang itu Peristiwa itu benar dua menggemparkan dunia persilatan Seorang ketua partai besar dan berpengaruh seperti Kaipang telah hilang lenyap tanpa dapat diketahui Berbagai tafsiran dan dugaan timbul di kaiangan kaum persilatan Tetapi tak ada yang dapat dijadikan dasar untuk menemukan jejak Sumakiam Ada yang mengatakan bahwa ketua Kaipang itu telah diracuni oleh istrinya Karena Sumakiam telah menjatuhi hukuman mati kepada ayah mertuanya sendiri yang telah melanggar kesalahan besar Ayah mertua dari Sumakiam menjabat sebagai ketua cabang Kaipang di kota Raja Tetapi telah berkhianat Karena temaha pangkat dan harta, ayah mertua itu telah dapat dibeli oleh pemerintah Goan Rahasia dan susunan perkumpulan Kaipang telah jatuh di tangan pemerintah Goan dan mereka segera melakukan pembersihan besar-besaran Banyak anak buah dan pimpinan cabang partai Kaipang yang binasa di tangan pemerintah Goan Akhirnya setelah melalui penyelidikan yang berbelit-belit dan penuh bahaya Dapatlah Han Jiatsin K. Sumakiam mengetahui rahasia pengkhianatan mertuanya Ayah mertuanya dijatuhi hukuman mati Setelah itu dengan penuh kehormatan dikuburnya jenazah mertua itu Han Jiatsin K. Sumakiam menunaikan tugasnya sebagai seorang ketua Kaipang dan sebagai seorang anak menantu Demikian peristiwa yang dikaitkan dengan lenyapnya Han Jiatsin K. Sumakiam Tetapi ada pula orang yang mengatakan bahwa tokoh Kaipang itu telah ditangkap dan dibunuh oleh kaki tangan pemerintah Goan Mayatnya dilempar ke laut Di sebuah sebagai Han Jiatsin K. atau pengemis sakti bertangan panas dingin adalah karena dia memiliki dua Macam ilmu pukulan yang luar biasa Tangan kiri dapat memancarkan pukulan tenaga Yian Han Sinkeng atau tenaga sakti dingin dari hawa Yian, negatif Dan tangan kanannya dapat melancarkan pukulan Yat Jiatsin K. atau tenaga sakti panas dari hawa yang, positif Dia merupakan tokoh muda yang cemerlang lekali namanya dalam angkasa persilatan Hidup sejaman dengan tokoh Kim Tian Chong Keduanya memang bersahabat baik Baik Han Jiatsin K. Sumakiam maupun Kim Tian Chong semasa hidupnya telah membuat sejarah hidup yang menggemparkan Tindakan mereka telah dikenyam oleh kaum persilatan khususnya dan rakyat umumnya Dunia persilatan reda dari pergolakan dan rakyat pun hidup dalam ketenteraman Tetapi keduanya telah mengalami hari dua terakhir yang tragis Han Jiatsin K. Sumakiam hailang tak berbekas Kim Tian Chong mayatnya pun dicuri orang Setelah tiga tahun tak berhasil menemukan jejak Han Jiatsin K. Sumakiam Akhirnya tokoh dua pimpinan telah bersepakat untuk mengadakan pemilihan ketua baru Dengan catatan, apabila Han Jiatsin K. ternyata masih hidup Jabatan itu harus diserahkan kembali kepadanya Menurut garis besarnya, daerah pengaruh Kepang itu dibagi dua wilayah Utara dan Selatan Golongan Kaipang Utara Menghendaki supaya tokoh orang Kongpak yang diangkat sebagai ketua Tapi Kaipang daerah Selatan menolak dan menghendaki agar Xiao Bin Sin K. Kituan Leng yang diangkat sebagai ketua Kepang Kituan Leng berasal dan daerah Selatan Patpi Sin Git atau pengemis sakti Delapan Lengan Oh San Yang mewakili golongan utara tetap menolak dan menghendaki Diadakan pertandingan adu kesaktian untuk menetapkan pemilihan ketua Tidak pengemis berwajah Riang Kituan yang menolak usul itu Hon Jiatsin K. Sumakiam Amarhum Telah menghabiskan separuh dari usianya Untuk mempersatukan Kepang Menyelamatkan bahaya kehancuran dari ancaman pemerintah Goan Dan bahaya perpecahan dari dalam Sekarang usaha beliau telah berhasil Masakan kita harus menghancurkannya lagi? Kituan Leng dengan serta mertanlah mengundurkan diri Demi keutuhan Kaipang Tetapi para tancu atau ketua cabang daerah Selatan Tak puas dengan sikap Peti Sin Gito San Yang dianggap terlalu angkuh dan congkak Mereka tetap mendukung pencalonan Kituan Leng sebagai ketua Hampir terjadi pertengkaran besar yang akan disusul dengan pertempuran Antara Kaipang golongan selatan lawan golongan utara Pada saat dua ketegangan memuncak Tiba dua Kituan Leng pun berbangkit Dengan suara menggeledek ia berseru menghentikan ketegangan Kemudian ia mengusulkan suatu pemecahan Sambil menunggu hasil pencarian Hon Jiat Sin K. Sumakiam Maka baiklah diadakan dua wakil ketua Satu untuk memimpin Kaipang golongan selatan Dan seorang wakil pemimpin untuk Kaipang golongan utara Setiap tahun kedua wakil pemimpin itu harus memberi laporan Pada rapat besar partai Kaipang Dibentuk sebuah Dewan penimbangan yang terdiri lima tokoh tua Untuk memberi peradilan apabila sampai terjadi perselisihan Usul Kituan Leng itu disetujui Untuk wakil ketua Kaipang daerah selatan Diangkat Kituan Ieng Dan untuk wakil ketua daerah utara Dipilihlah pengemis sakti delapan lengan Oh San Bermula dalam dua tiga tahun Masih terdapat kerukunan antara kedua golongan itu Tetapi lama-kelamaan mulailah terjadi perpecahan Patpi Sin Ke Oh San telah membentuk lima datuk Atau golkot sin git dan mengumumkan pergantian nama Kaipang Menjadi Jiong Pang Kita bukan pengemis Mengapa harus memakai perhimpunan Kaipang Kata Oh San Lebih tepatlah kalau kita menyebut diri Sebagai kaum jembel atau Jiong Pang Tindakan Oh San itu menimbulkan kejut dan kegemparan Kituan Leng segera mengadakan rapat besar kaum Kaipang Untuk merundingkan peristiwa itu Kelima tokoh utara yang menyebut diri sebagai Ngokot sin git atau lima datuk jembel yang terdiri dari Pepit sin git atau jembel sakti delapan lengan Oh San Tokat sin git atau jembel sakti kaki satu hang Lui Kui siow sin git atau iblis tertawat suhoan Lun hama atau kata pemalas nakokong dan poan sin git Atau jembel gemuk au yang ho Mereka datang dalam rapat besar itu Secara kebetulan pula Kaipang Selatan pun terdapat Lima tokoh pucuk pimpinan yang menurut-urutan Kedudukannya terdiri dari Kesatu Siau Bin Sin Kaya Tau Pengemis berwajah tertawa Kituan Leng Ho Antong Sin Kaya Tau Pengemis Kantong Nasi Susin Ciu Put Cui Ko Chai Hang Tian Sin Kaya Tau Pengemis Sinting Ma Kim Tong Dan nomor lima Cui Kak Sin Kaya Tau Pengemis tidur lipit seng Terjadi perbantahan sengit dalam rapat besar itu Perbantahan yang sukar didamaikan lagi Kaipang Utara yang merubah nama menjadi Jiongpang atau Partai Jebel tetap menghendaki supaya nama Kaipang dirubah begitu pula peraturan yang melarang Anggauta Kaipang menjadi pegawai kerajaan Partai Jebel harus ditingkatkan arah tujuannya untuk membantu negara Agar dapat memberi bantuan yang positif Harus dibuka pintu untuk memberi kesempatan kepada Anggautanya menjabat pegawai kerajaan Demikian penderian Partai Jebel Tetapi Kaipang tetap menghendaki azah tujuan yang semulailah tidak mengikatkan diri pada urusan pemerintahan tetapi bergerak dalam dunia persilatan khususnya dan rejuang menegakkan keadilan dan kebenaran demi kesejahteraan rakyat Untuk yang kedua kalinya pengemis berwajah Tawakit Wan Ling tampil kembali untuk menguasai kegentingan Dia tetap menghendaki keutuhan persatuan Soal perubahan nama, Kaipang dan Jiongpang itu pada hakikatnya sama Tetapi tentang perubahan azah tujuan perhimpunan, dia tak setuju kalau dirubah Untuk membantu negara, banyaklah hal yang dapat disumbangkan Antara lain menjaga keamanan, membasmi kejahatan dan menindas kekacauan, melindungi kepentingan rakyat Dalam hal ini kaum persilatan golongan Hiap Gi, Ksatia, dapat memberi sumbangan yang banyak Tak mesti harus mengikatkan diri pada suatu jabatan pemelintah Dan untuk menjaga kesatuan dan persatuan Kepang maka Ketuan Ling mengusulkan supaya ditetapkan ketua secara bergilir Tiga tahun ketua dari golongan utara dan tiga tahun berikutnya ketua dari golongan selatan Semua anggauta harus tunduk pada perintah ketua tanpa memberdakan daerah asalnya Patpi Sin Gito San mau menerima usul itu tetapi dengan sedikit tambahan Pemilihan, ketua tidak dilakukan secara bergilir tetapi secara adu kepandaian Pemenang pertama, yang menjadi ketua untuk tiga tahun Ketuan Ling menyatakan bahwa adu kepandaian itu dapat menyebabkan dendam permusuhan Yang kalah tentu akan malu dan mendendam Pun membawa akibat yang buruk juga Salah tangan dapat mengakibatkan luka dan cacat pada lawan Ketuan Ling yang selalu menjaga keutuhan dan kesatuan Kepang itu mengusulkan supaya adu kesaktian itu bersifat pibu saja Ialah adu kepandaian tanpa bertempur Masing dua mengunjuk tiga macam kepandaian Ilmu kepandaian, tenaga kekuatan, ilmu tenaga dalam dan ilmu ginkeng atau meringankan tubuh Tiga tahun yang pertama, pertandingan pibu itu dimenangkan oleh Ketuan Ling Tetapi tiga tahun yang kedua, ia mengalah Patpi Sin Gitoun menang dan menjadi ketua Selama menjabat ketua itu, banyak tindakan Oh San yang merugikan Kepang Golongan Selatan Tetapi karena sudah kalah janji bahwa semua, anggota harus tunduk pada perintah ketua Tokoh Kepang Selatan tak dapat berbuat apa-apa Menjelang masa pemilihan yang ketiga, terdilah suatu peristiwa yang aneh Entah bagaimana tiba dua pada suatu hari dikala bangun, Ketuan Ling telah kehilangan suara Ia menjadi seorang gagu, dan bukan itu saja, ia rasakan tenaga galamnya hilang Menurut keterangan seorang tabib sakti, telah menderita keracunan makanan Racun teramat ganas Apabila dia tak memiliki ilmu tenaga dalam yang kokoh, kemungkinan tentu sudah mati Sebagai gantinya ia harus kehilangan, dan tenaga dalam Keadaan itu ia tuturkan kepada keempat rekannya dan minta supaya dalam pertandingan nanti Keempat orang itu dapat mengajukan jah-nya Ketuan Ling pergi mencari obat dan dari itu tiada beritanya lagi Kehilangan itu memberi akibat besar kepada Kepang Golongan Selatan Berturut-turut setiap kali masa pemilihan ketua, telah dimenangkan oleh golongan utara Kemudian muncullah Liu Qi Xin Kei Hoa Xin Dia sebenarnya berasal dari daerah utara Kemudian dia telah bertemu dengan seorang sakti yang mendapat ilmu kepandayan yang hebat Dia menentang pendirian Pepi Xin Gitoh San yang sewenang-wenang Kemudian ia pindah ke daerah selatan Kemudian karena sepak terjangnya yang menonjol Dia diminta untuk menjabat sebagai ketua Kepang Selatan Hoa Xin mau menerima dengan syarat Ia tak mau maju sebagai jago untuk menghadapi golongan utara Dengan begitu untuk yang keempat kalinya selama tiga tahun lagi Pimpinan Kepang telah jatuh di tangan Pepi Xin Gitoh San lagi Dan pada hari itu habislah sudah masa jabatan selama tiga tahun itu Di Gunung Hoa Hoa Usan akan dilangsungkan pertandingan Pibu guna menentukan ketua Kepang yang baru Maka berbondong-bondonglah orang mengalir dari segala penjuru Bukan saja anggota dua Kepang tetapi pun lain dua tokoh persilatan Bahkan rakyat biasa pun ingin menyaksikan Demikian malam itu ribuan orang sama berkerumun mengelilingi sebuah lapangan yang cukup luas Di tengah lapangan didirikan sebuah panggung yang disebut luitai atau panggung adu silat Lampu dua bergantungan menerangi empat penjuru Ditambah pula dengan malam purnama sehingga suasana tak ubahnya seperti siang hari Di bawah panggung berjajar kursi yang ditempati oleh tokoh dua Kepang dan tokoh dua undangan lainnya Sebenarnya pertandingan itu termasuk urusan partai Kepang sendiri tetapi sudah menjadi naluri Sejak bertahun-tahun tentu diundang juga tokoh dua persilatan lain Rakyat pun mendengar dan tentu datang menyaksikan Tak berapa lama terdengar genderang dipukul keras sehingga suaranya berkumandang nyaring dan menelan semua suara berisik dari sekalian penonton Seketika di tanah lapang itu pun sunyi senyap Seorang lelaki tua dalam pakaian yang bersahaja naik ke atas panggung dan mengumumkan bahwa pertandingan pibu segera akan dimulai Ia mempersilahkan ketua Kepang untuk naik panggung Seorang lelaki yang berumur lebih kurang 60 tahun, bertubuh kurus dan memelihara jenggot panjang tanpa loncat ke atas panggung Gerakannya amat gesit sehingga orang tak percaya kalau dia seorang tua yang sudah cukup tinggi umurnya Tidak ada yang luar biasa pada diri orang itu kecuali sepasang tangannya yang luar biasa panjangnya sehingga hampir menyentuh lutut Wajahnya masih berseri-seri merah dan tubuh segar Dia membuka pembicaraan dengan memperkenalkan diri sebagai petisien keosan atau pengemis sakli delapan lengan yang termasyur Kemudian ia menguraikan secara ringkas peraturan yang telah ditetapkan dalam partai Kepang untuk memilih ketua yang baru Kemudian ia menambahkan, aku pribadi dan para augauta Kepang golongan utara berpendapat bahwa kera pemilihan ini perlu dirubah Sekalian orang diam Hanya tokoh dua Kepang Selatan yang terkejut Mereka saling bertukar pandang tetapi tak paham apa yang dimaksud dengan ucapan ketua Kepang itu Sudah empat kali Kepang Utara mendapat kehormatan untuk memegang tampuk pimpinan partai Kepang Dan apabila kali ini menang pula, maka genaplah sudah untuk yang kelima kalinya Lima kali masa jabatan berarti lima kali tiga tahun atau sama dengan lima belas tahun Lima belas tahun bagi perkembangan sebuah partai, bukanlah waktu yang singkat Sudah tentu dalam waktu itu tidak sedikit partai telah mengalami perkembangan yang maju Apabila terjadi pergantian pimpinan lagi, partai tentu akan mengalami Perubahan Setiap perubahan tentu akan mengadakan penghapusan dan mengadakan pembaharuan dengan demikian tentu akan menghambat perkembangan Tanda petik Berhenti sejenak pengemis sakti delapan lengan ohsan melanjutkan pula Maka aku putuskan, apabila golongan utara kali ini menang lagi, supaya jabatan ketua itu terus dipegang oleh mereka sampai nanti yang menduduki sebagai ketua itu meninggal, jangan ada pergantian orang itu Selagi ucapan ketua Kepang itu masih berkemandang, tiba-tiba sesosok tubuh melayang ke atas panggung dan berdiri di hadapannya Pangcu, aku mohon bicara, seru orang itu Oh, engkau ko dan cu, seru ohsan ketika mengetahui yang datang itu ciu pot cui sin kai atau pengemis sakti kebal mabuk ko chai Benar, pangcu, sahut ko chai yang bertubuh kurus, wajah kumal seperti orang ketagihan arak Adakah engkau hendak minta arak seru peti sin gitu ohsan agak mengejek Ya, begitulah, pangcu, sahut si kebal mabuk ko chai, ucapan pangcu tak dilaksana arak keras yang membangkitkan seleraku minum Oh, bicara lah, seru peti sin kai Pangcu, aku hendak mohon keterangan Siapakah pada saat ini yang menjabat ketua partai kita? Oh, engkau benar dua memang ketagihan arak Patpi sin git tertawa, masakan engkau masih bertanya Sekarang cobalah engkau jawab, apa maksudmu datang kemari titik Untuk mengadakan pemilihan ketua baru Nah, pertanyaanmu tadi sudah engkau jawab sendiri Justeru sekarang ini kita hendak memilih ketua yang baru, kala ohsin Pengemis kebal mabuk tertawa, ah, benar, benar Jadi kalau begitu tak perlu aku ragu dua lagi Maaf, pangcu, aku hendak kembali ke bawah Habis berkata ia terus hendak loncat ke bawah panggung Tetapi secepat itu, Patpi sin git membentak tunggu dulu Pengemis kebal mabuk kocai berhenti serunya Apakah pangcu hendak memerlukan aku? Ya sahutohsan apa maksud ucapanmu yang terakhir itu? Oh, ku maksudkan aku tak perlu meragukan apa yang ku dengar tadi, sahut kocai Apa yang engkau dengar? Bahwa pangcu telah memutuskan hendak merubah peraturan pemilihan ketua partai kita Benar, memang telah kuputuskan begitu Tetapi kan bukan saat ini Melainkan nanti apabila ketua yang baru telah terpilih pengemis ke bawah mabuk kocai menegas Patpi sin gitohsan terkesiap Kini baru ia menyadari apa sesungguhnya maksud kocai naik ke panggung Diam dua ia mengeram Siapa bilang harus tunggu ketua baru terpilih? Kan sekarang ini aku masih sebagai ketua, sahutnya dengan nada tak senang Maaf, pungcu, kocai masih menahan kesabarannya Pengertian kocai tidaklah begitu Saat ini ketua sedang kosong dan akan diperebutkan Siapa yang akan terpilih sebagai ketua masih belum diketahui? Maka untuk mengeluarkan keputusan, tidaklah tepat Dapat menggoncangkan suasana Yang berhak mengeluarkan keputusan adalah ketua baru Kocai teriak Patpi sin ke dengan bengis Tahukah engkau apa hukuman anak buah ke pang yang berani menghina ketuanya? Hinaan berat, dibunuh, atau dicabut ilmu kepandainya Yang ringan, dipotong lengan atau salah satu anggauta badannya Hektometer, ternyata engkau masih ingat jelas, seru ahsan pula Dan sekarang ku jatui hukuman kepadamu karena engkau berani menghina ketua kai pang Aku tak menghina pangcu bantah kocai Mengapa tidak menghina? Bukankah engkau menganggap pada saat ini aku sudah bukan pungcu lagi? Belum pengemis kebalarak menjawab Tiba-tiba sesosok tubuh melayang pula ke atas panggung Dan langsung tegak di hadapan pengemis delapan lengan osan Pangcu serunya dengan lantang Apa yang dikatakan oleh semko kocai memang benar Saat ini, kedudukan ketua beku Dan beku pula semua keputusan yang akan dikeluarkan Keputusan dan segala perubahan harus tunggu sampai ketua yang baru Patpi sin gitohsan memandang pendatang itu latam dua Seorang pengemis yang berwajah seperti orang ngantuk karena matanya hanya setengah meram Ho, engkau cuwi kak sin kei lipit seng Seru osan mengeram Apakah engkau baru bangun atau sedang bermimpi? Pendatang itu memang cuwi kak sin kei atau pengemis gemar tidur lipit seng Diberi gelar begini aneh karena pengemis itu memang paling doyan tidur Kalau kantuknya sudah tiba dimanapun ia tentu tidur Bahkan sambil berjalan pun ia dapat tidur juga Pernah ia ditegur oleh kawan-kawannya supaya merubah tingkahnya itu Kalau memang terkena penyakit tidur, mereka akan berusaha untuk mencarikan obat Siapa bilang aku sakit tidur ia membantah Memang aku paling senang tidur karena tidur itu dapat melepaskan ketegangan urat dua Dan menenangkan pikiran tetapi jangan kira kalau aku ini tak tahu apa dua Yang tidur hanya mataku, pikiranku tetap berkeliaran Tanda petik Memang apa yang dikatakan tokoh nomor empat dari Ngoroko Aisin Kaya atau lima pimpinan kepang daerah selatan itu benar Walaupun matanya terkatup seperti tidur, tetapi dia dapat mendengar suara yang betapapun halusnya Bahkar kesiur angin lembut dan tebaran daun kering yang gugur ke tanah, ia dapat mendengarkannya Tidak Pangcu, sahutnya atas teguran Papi Sin Gitoh San, aku tidak tidur, pun tidak bermimpi Apa yang Pangcu? Katakan tadi, aku dapat mendengarkan semua Dan apa yang dikatakan Sam Koko Chai itu pun memang benar Ho, engkau juga hendak menentang Pangcu Bukan menentang melainkan mengatakan apa yang benar, sahut cuy kak Sin Keli Pitseng Hektometer, dingusoh San, kalau aku dapat membuktikan bahwa aku benar dan kamu salah, apakah katamu? Terserah Pangcu hendak menjatuhkan hukuman apapun, aku bersedia menerima, kata cuy kuk Sin Keli Pitseng Dan engkau juga, setan Arakko Chai Teguroh Sin kepada jago nomor tiga dari Keping Selatan Ya, bagus, seru Oh San lalu berpaling ke arah jajaran kursi yang diduduki oleh para tokoh dua Kepang Siapa lagi yang mendukung pernyataan pengemis kebalarakko Chai dan pengemis doyah tidur Lipitseng bahwa aku saat ini bukan lagi ketua Kepang Silahkan tampil ke atas panggung Seketika berhamburanlah dua sosok tubuh melayang ke atas luitai Pangcu, aku pun mendukung mereka seru salah seorang pendatang yang bertubuh pendek gemuk Aku juga seru yang seorang pula Hektometer, Bagus Hoan Tong Sin Kei Susin dan Hang Tian Sin Kei Ma Kim Tik seru Oh San gembira Dengan begitu lengkaplah sudah empat dari kelima tokoh Kepang Selatan yang menentang aku Hanya kurang seorang yakni Lyok Ti Sin Kei Hoa Sin yang tak berani unjuk batang hidungnya Berhenti sejenak, ketua Kepang itu berseru pula Apakah masih ada lagi yang mendukung mereka? Kalau masih, silahkan tampil ke muka Tetapi sampai beberapa saat belum juga tampak seseorang lagi yang menyambut pernyataan ketua Kepang itu Baiklah, kata Pepi Sin Ge Toh San, sekarang aku hendak membuktikan kepada mereka bahwa pendapat mereka itu tak benar Dan sekalian anak murid Kepang serta para tetamu undangan harap suka menjadi saksi Bahwa apabila pendapat mereka itu salah mereka bersedia menerima hukuman partai Kepang Anak buah partai Jembel atau Kepang Utara bersorak gemuruh menyambut pernyataan ketuanya Demikian di dengan keempat Sin Git atau Jembel Sakti dari Ngokot Sin Git atau lima datuk Jembel Sakti Walaupun tak terjadi perpecahan, tetapi tokoh dua Kepang golongan utara sengaja membedakan diri mereka dengan tokoh dua pimpinan Kepang Selatan. Jika tokoh dua pimpinan Kepang Selatan menggunakan gelar nama Sin Kepang atau pengemis sakti, adalah tokoh dua Kepang utara sengaja memakai gelar Sin Git. Sebenarnya Git itu artinya pengemis, dan Kep juga pengemis. Tetapi tokoh dua Kepang utara itu sengaja memberi arti kata Git sebagai jembel. Nah, sekarang aku hendak mulai, kata Pepi Sin Gitoh San, cobalah kalian berempat menjawab pertanyaanku ini. Siapakah yang paling ditaati dan berkuasa dalam partai Kepang kita? Pangcu seru keempat tokoh Kepang Selatan dengan serempak. Berdasarkan apa maka Pangcu itu harus ditaati? Karena dia telah dipilih oleh rapat besar kaum pengemis dan jembel, sahut Hang Tian Xin Kai atau pengemis Sinting Ma Kim Tong. Ya, itu tak usah ditanyakan Oh San memberi tanggapan, semua ketua memang harus diangkat oleh rapat besar partai Kepang Barusah. Maksud pertanyaanku ialah kekuasaan apakah yang ada pada Pangcu sehingga harus ditakuti dan ditaati? Oh Kim Pei seru pengemis doyan tidur pit seng. Bagus, ternyata engkau memang tidak tidur pit seng, seru pit pisin keoh san, tepat sekali jawabanmu. Oh Kim Pei atau lencana emas hitam adalah lambang kekuasaan yang tertinggi dari partai Kepang. Barang siapa yang memegang Oh Kim Pei, dialah yang harus ditaati. Ketua tanpa lencana emas hitam itu tak berarti ketua yang berkuasa lagi. Benarkah begitu tanyanya kepada keempat tokoh Kepang Selatan? Keempat tokoh pimpinan Kepang Selatan itu pun mengiakan. Sekarang cobalah jawab terus, kata Oh San dengan nada bangga, siapakah yang saat ini membawa lencana emas hitam itu? Sudah tentu engkau sendiri, Pangcu kata pengemis kebal arak kocai. Kalau begitu kalian harus tunduk kepada amanatnya, bukan? Iya, koma kocai tersekat-sekat menjawab. Telah ku keluarkan keputusan tadi, mengapa kalian tak tunduk bahkan mengatakan bahwa aku tak mempunyai hak untuk mengeluarkan keputusan? Memang haruslah ketua baru yang mengeluarkan keputusan baru itu bentah kocai. Patpi sin gitoh san tertawa hina. Ketua baru atau lama pada hakikatnya sama. Akhirnya akulah yang akan menjabatnya katanya dengan angkul. Hektometer, dengus pengemis tidur lipit seng, sering aku mengalami hal dua yang tak sama. Dalam tidur aku bermimpi makan enak, namun arak wangi. Bahkan pernah aku bermimpin menjadi seorang raja yang dikelilingi puteri dua cantik. Aku pun pernah juga bermimpi menjadi jago nomor satu di dunia. Tetapi ketika aku bangun, amboi, aku tetap si pengemis tidur lipit seng. Walaupun ayah bundaku sudah memberi nama pit seng atau pasti menang, tetapi nyatanya aku selalu gagal. HMM, engkau menyindir aku? Oh san mengeram, engkau hendak mengatakan bahwa aku hanya bermimpi saja kalau mengatakan tentu dapat menjabat ketua Kaipang yang kelima kalinya? Mudah-mudahan Pangcu berhasil, seru pengemis tidur itu, tetapi harap Pangcu jangan memastikan dahulu sebelum menghadapi kenyataan. Sudahlah, jangan banyak mulut bentak oh san. Aku takkan menyebut-nyebut lagi soal berhasil atau tidaknya meraih jabaran ketua baru. Tetapi yang jelas dan nyata, saat ini akulah pemegang lencana emas hitam, lambang kekuasaan tertinggi dari kaum Kaipang. Habis berkata ia terus merogoh ke dalam baju dan mengeluarkan sebuah benda berwarna hitam berkilauan. Oh Kim Pei akan memberi amanat teriak oh san dengan nyaring. Pengemis kantong nasi susin, pengemis kebal arak, pengemis sinting ma kim tong segera memberi hormat ke arah lemcan yang dia acungkan oleh oh san. Lencana itu lebar 20 cm, panjang 2-30 cm. Di tengah-tengahnya terdapat 4 huruf yang berbunyi Kepang Kim Leng Pei atau Lencana Emas Partai Kepang. Di bawahnya dibubungi dengan cap 5 jari tangan. Baik ke 5 huruf maupun cap tanda tangan 5 buah jari itu, tidak ditulis dengan huruf, melainkan digurat dengan jari tangan. Setelah memandang oh Kim Pei itu sejenak, barulah pengemis doyan tidur lipit seng ikut berlutut. Tecu berempat siap menunggu amanat oh Kim Pei, seru keempat pemimpin Kepang itu dengan himat. Kalian berempat adalah pimpinan Kepang. Sebagai pimpinan seharusnya kalian tahu akan peraturan dan tahu pula untuk menghormati pimpinan yang lebih atas. Apabila pimpinan bertindak tak pegang peraturan, bagaimana dengan sebawahannya? Bukankah Partai Kepang akan menjadi tak keruan? Sebuah partai yang sudah tak mempunyai disiplin lagi. Keempat tokoh Kepang Selatan itu tundukan kepala tak berani memandang ke muka. Maka demi menegahkan kembali kewilbawaan partai dan menjunjung peraturan partai, terpaksa hukuman partai akan. Kami jatuhkan kepada kalian berempat, sekalipun kalian ini menjabat sebagai pucuk pimpinan partai. Tanda petik. Berhenti sejenak ketua Kepang itu melanjutkan pula, mengingat bahwa kalian berempat telah menyumbangkan jasa kepada partai selama berpuluh tahun, maka hukuman mati yang akan kami jatuhkan kepada kalian itu, akan kami peringan dengan hukuman potong sebelah lengan. Nah, bersiaplah untuk menerima hukuman itu. Keempat tokoh Kepang Selatan memberi hormat dan serempak mengiakan. Hal, mana Hauhwat dari Kepang, lekaslah naik ke panggung seruah sang ke arah jajaran anggota Kepang yang berada di bawah panggung. Hauhwat artinya pelindung, ialah yang bertugas mengawasi dan menilik apakah anak buah Kepang menjalankan peraturan atau tidak. Yang melanggar, ditangkap dan dihukum. Dua sosok tubuh segera melayang ke atas panggung. Tetapi Oh San agak terkejut karena kedua orang itu agak berbeda arah datangnya. Yang seorang dari deretan kursi di bawah panggung tetapi yang seorang dari tempat para penonton di samping kanan panggung. Yang dari deretan kursi orang dua Kepang, jelas Oh San dapat mengetahui sebagai si kaki satu Hang Lui, tetapi yang dari kalangan penonton, ia tak kenal. Orang itu ternyata seorang yang mengenakan dandanan sebagai seorang petani, pakaiannya dari kain kasar, umurnya tahun 1950-an tahun. J.T., siapakah orang itu seru Oh San kepada si kaki satu Hang Lui? Hang Lui memandang pendatang itu dan kerutkan dahi. Entahlah, aku pun belum mengenalnya. Hai, siapakah engkau? Mengapa engkau berani naik ke panggung ini seru Oh San? Orang desa itu tertawa. Aku seorang desa yang tinggal di bagian barat gunung ini. Tetapi aku pernah melihat juga lencana emas hitam dari Partai Kaipang. Mengapa lencana itu beda dengan lencana yang pangcu pegang itu sahut orang desa itu? Pernyataan itu menggemparkan seluruh gelanggang. Tetapi rupanya Oh San malah tenang dua saja, bagaimana engkau tahu lencana ini palsu? Karena beda dengan yang kulihat dulu Oh San nyalangkan metu dan berseru makin bengis, dari mana engkau melihatnya? Hang Jiat Sin Kei Sumakiam dahulu pernan singgah di rumahku. Dia menderita sakit dan dirawat oleh ayahku. Karena pakaiannya penuh darah maka ditanggalkan untuk dicuci. Dia pun menitipkan sebuah benda hitam yang katanya adalah lencana emas hitam dari Kaipang. Saat itulah aku mendapat kesempatan untuk mengamat-amati benda itu. Tanda petik. Ho, apanya yang berbeda seru Oh San? Bentuknya, sahut orang tua desa itu. Cobalah Pangcu bacakan bunyi huruf pada lencana itu. Kaipangkim Lengpei. Salah seru orang desa itu serempak, yang kulihat pada lencana yang dibawah Hang Jiat Sin Kei Sumakiam adalah Kaipangkim Sengpei. Jadi bukan Leng tetapi Seng. Lengpei hanya berarti lencana tetapi Sengpei artinya lencana keramat atau suci. Tanda petik. Ngaco bentak kaki satu Hang Lui, Oh Kim Pei itu tak pernah berpisah dari Toa Su Hengku. Bagaimana engkau berani mengatakan kalau lencana itu palsu? Ho, siapa yang sudi percaya kalau engkau pernah melihat lencana dari Hang Jiat Sin Kei Sumakiam? Mana buktinya seru Peti Sin Kei Oh San? Hektometer bukti memang tak ada, sahut orang desa itu tetapi memang benar aku pernah melihat jelas lencana itu. Begini, Pang Cu, bolahkah aku melihat lencana ini barang beberapa saat saja? Untuk apa? Akanku periksa apakah lencana itu benar dua terbuat dari emas hitam atau bukan? Peti Sin Kei meragu sejenak lalu mengangsurkan lencana itu, kemarilah engkau. Orang desa itu pun menghampiri ke dekat ketua Kaipang. Ia menerima lencana itu lalu diperiksanya. Tiba-tiba orang itu menjerit. Selaka, Pang Cu lencana ini bukan dari emas hitam melainkan hanya dari batu hitam belaka. Secepat kilat Peti Sin Kei Oh San dengan tangannya yang amat panjang, telah menyambar kembali lencana itu. Emas hitam dari lencana Kaipang itu kerasnya bukan kepalang. Menurut keterangan Hang Jiat Sin Kei Sumakiam, emas hitam itu berasal dari batu bintang yang jatuh di daerah gurun pasir Mongolia. Kerasnya bukan kepalang. Dan lencana yang berada pada Pang Cu itu, terbuat dari logam hitam. Kalau tak percaya silahkan Pang Cu memotongnya. Patpi Sin Kei Oh San terbelalak bimbang. Diam dua ia terkejut mengapa orang desa itu tahu betul akan lencana itu. Bahkan pernah bertemu dengan Hang Jiat Sin Kei Sumakiam, ketua Kaipang yang menghilang tanpa bekas itu. Tetapi ia yakin kalau lencana itu tak pernah terpisah dari dirinya, bagaimana mungkin lencana itu palsu. Tidak tiba-tiba ketua Kaipang itu mengembor keras, lencana ini adalah pusaka Kaipang yang keramat dan agung. Tak dapat sembarangan hendak diperiksa dan dicemarkan oleh seorang desa yang tak ada sangkut pautnya. Kalau lencana itu tulen, potonglah kepalanya seru seorang desa dengan lantang. Jelas lencana itu palsu, mengapa Pang Cu takut mengakui? Sekonyong-konyong keempat tokoh Kaipang Selatan serempak berbangkit dan berserulah pengemis kantong nasi susin. Tokoh kedua dari Ngocoi Sin Kei, Pang Cu, kami mohon supaya Kaipang Kim Leng Pei itu diperiksa. Paipi Sin Kei On San Deliki Mata. Terima kasih telah menonton!